Teman-teman selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator Channel kesayangan anda kali ini ya Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Bisa gak ekspor tanpa modal, tanpa produk gitu ya Nah jawabannya bisa lah, kenapa enggak gitu ya Nah ini real dan ini juga pernah berdasarkan pengalaman saya Beberapa waktu yang lalu ya Jadi memang sebenarnya kita bisa melakukan ekspor tanpa modal, tanpa produk gitu ya Nah kemudian yang terpikirkan biasanya gini Oh itu biasanya makelar ya Ya tentu berbeda antara makelar dengan trader, pedagang gitu ya Bedanya begini, kalau makelar itu kita ambil contoh Seorang makelar motor atau mobil gitu ya Kita gak perlu ini apa, tahu produknya Kita tidak perlu tahu mobil kijang itu sampai seperti apa Mobil ini dalam 5 tahun dipakai Pemiliknya ini sudah mengalami apa aja, gak perlu seperti itu Tetapi kalau makelar cukup memberitahukan antara calon pembeli Dengan cara menjual, sudah mereka berunding sendiri seperti itu Nah itu konsep makelar Tetapi kalau konsep ekspor atau trader ini berbeda Karena seorang trader itu harus tahu produk knowledge-nya Harus tahu proses bisnisnya seperti apa, model bisnisnya seperti apa Dia harus tahu gitu ya Semuanya dia harus tahu Menguasai betul program knowledge Cara produksinya seperti apa dia harus tahu betul Karena itu trader, bukan makelar gitu ya Nah, lantai bagaimana caranya gitu ya Oke Saya akan segera sampaikan semuanya secara detail Tapi jangan lupa dulu Untuk Anda yang baru saja bergabung Tekan tombol subscribe-nya Kemudian tombol loncengnya juga sekalian Karena tidak ada ruginya Justru Anda akan beruntung dengan subscribe dan tekan tombol lonceng Itu artinya Anda akan mendapatkan informasi terus-menerus berkaitan dengan Bisnis dan segala macam hal lainnya yang bermanfaat untuk Anda Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda Bisa di grup medsos Anda Facebook ataupun Instagram ataupun grup WhatsApp lainnya Baik teman-teman, segera kita masuk ke inti informasi yang akan saya sampaikan ini Jadi saya ingin berbagi pengalaman dulu Supaya Anda nanti menangkap point of view-nya itu seperti apa Point value-nya seperti apa gitu ya Beberapa tahun yang lalu ketika saya berada di sebuah perusahaan Tepung, ini tepung-tepung sehat gitu ya Karena kalau kita tepung terigu itu kan Orang-orang tertentu Di Eropa, di Amerika Yang ada ini apa Masalah dengan protein Biasanya kalau protein ini protein tinggi Biasanya akan alergi gitu ya Alergi protein Ada alergi protein Di Indonesia memang belum begitu banyak Tetapi ada di Amerika, di Eropa itu orang alergi protein Jadi butuh tepung sehat Nah tepung sehat itu yang diproduksi dari perusahaan kita Nah kita mau menjajaki pangsa ekspor Karena nampaknya di sana yang lebih membutuhkan gitu ya Eropa dan Amerika Kemudian kita coba menjajaki pangsa ekspor itu ke luar negeri Dan ternyata ada beberapa perusahaan yang bertanya Kantornya di Singapura di mana gitu ya Nah saya dengan bos perusahaan ini bingung Eh kok tanya kantor di Singapura gitu ya Coba kita cari tahu, cari tahu, cari tahu Ternyata orang-orang di luar negeri itu percaya bahwa Percaya terhadap Singapura gitu ya Padahal kita sudah menyampaikan pabrik kita ada di Indonesia Tapi mereka menajakan kantor di Singapura itu ada di mana gitu ya Nah ini ya kemudian membuat mindset kita berpikir Wah ini kita perlu bikin kantor di Singapura Saya dengan bos saya seberang jam itu Nah akhirnya dicarilah berbagai alternatif untuk membuka kantor di Singapura gitu Nah tapi dari situ ada yang menarik buat saya teman-teman Karena ada beberapa ini apa, beberapa catatan kejadian lain Yang membuka mindset saya untuk lebih terbuka lagi gitu ya Lebih berkembang lagi Ada satu perusahaan di Eropa sana Kemudian mencari produk dengan perusahaan di Singapura Nah kemudian ternyata perusahaan Singapura ini mencari produknya di Indonesia Datang ke Indonesia mencari produknya Kemudian terjadi proses transaksi Barang ini dikirim ke Eropa Atau nama perusahaan di Singapura Padahal jelas-jelas produknya ada di Indonesia Bisa diproduksi di Indonesia gitu ya Nah kenapa jadi semacam itu Ternyata tadi itu bahwa Konsep trust atau kepercayaan itu ada di Singapura gitu ya Nah ini yang kemudian Membuat saya berpikir Perusahaan Singapura lagi ada barangnya Nggak ada produknya Kenapa bisa jual gitu ya Dan itu bukan pakar lal Tapi trader saya baca Kenapa saya bilang trader Karena dia mengetahui betul produknya seperti ini Nah menariknya Itu artinya bahwa konsep semacam itu bisa kita terapkan di Indonesia gitu ya Dengan berbagai cara Yang penting adalah kepercayaan itu Tingkat kepercayaan itu Nah setelah saya cari tahu lagi Kenapa Singapura bisa dipercaya Nah ini proses bisnisnya semacam ini Jadi ketika perusahaan di Singapura itu Sudah dipercaya oleh perusahaan di luar negeri Nah ketika terjadi proses transaksi itu Maka perusahaan di Singapura ini bisa minta down payment Atau pembayaran di muka gitu ya Nah dari pembayaran di muka itulah kemudian dipakai untuk mencari produk di Indonesia Dan produknya tentu saja sesuai dengan spek yang sudah disampaikan perusahaan Singapura ke perusahaan Eropa Nah setelah dapat down payment Kemudian diberikan produknya Ya harus Ini ya Pak Jujur ya Kita minta down payment 50% Kualitas produk barang juga Kualitas produk barang juga 50% 50% yang harus dikirim Maka itu yang akan dikirim Kemudian Untuk yang berikutnya Kita menemukan bahwa barang akan dikirim Dan minta sisanya untuk kita bayar lagi Untuk dipakai pesan yang berikutnya Nah prosesnya Seperti itu teman-teman Jadi Ini Kita lepaskan frame Dari Maklar Tapi bisa orang trader Harus mengetahui betul Proses bisnisnya seperti apa Kemudian produk noliknya seperti apa Harus mengetahui betul Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa menjalankan itu Apakah di Indonesia bisa menjalankan itu Sangat bisa gitu Sangat bisa Nah tentu Kalau ada yang ingin menjalankan seperti itu Harus butuh komunitas Butuh pembelajaran gitu ya Nah Bagaimana cara belajar ya Anda bisa belajar di salah satu Komunitas Nah website dan komunitasnya Saya tulis di deskripsi ya Di bawah ini Anda bisa Pasuk ke Web atau situs Yang sudah saya tulis di deskripsi Untuk Anda bisa belajar Lebih banyak lagi tentang Bagaimana Mengekspor Produk Produk itu bukan milik kita gitu ya Tapi Anda bukan jadi makelar Jadi seorang trader Yang benar-benar trader bukan makelar gitu ya Trader Trader yang sebenarnya Nah banyak yang sudah terbantu itu Karena itu Benar-benar informasi ini bisa Bermanfaat untuk Anda Karena ya tadi Belajar dari beberapa pengalaman tadi Ternyata Ini bisa dilaksanakan Dan kuncinya adalah trust Kepercayaan Dan bedanya dengan makelar Korong ini yang menjadi Mindset penting Kalau ada yang ingin terjun ke bisnis semacam ini Lepaskan Mindset makelar Tapi Mindset trader Mindset trader itu artinya Yang diperlukan seorang trader itu bukan Bukan hanya produk Tetapi juga Pengetahuan Sehingga Usaha Pengusaha itu kan Pengusaha Bukan pemodal Tapi pengusaha Jadi usaha yang Yang perlu menjadi Modal utamanya adalah Usaha itu Usaha itu ya berarti Belajar Kemudian juga Bergerak Artinya Move untuk bisa mendapatkan Sesuatu yang lebih baik lagi Bisa itu belajar dari pengetahuannya Bisa itu Komunikasinya Bisa itu Koneksinya Jadi usahanya Atau move-nya itu yang Lebih diperbanyak Oke mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda Salam dan Sukses selalu untuk Anda